Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang enak banget ya Dari wortel secukupnya Nah ini kita parut terlebih dahulu wortel yang sudah kita kupas Lalu parut secukupnya Kemudian kita pindahkan ke dalam mangkuk ataupun wadah Dan kita siapkan juga 2-3 batang daun bawang yang sudah kita cuci bersih Lalu kita iris tipis-tipis Kemudian langsung aja siapkan wadah Dan kita masukkan tepung terigu Nah tepung terigunya ini kita masukkan sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan Dan juga kita padukan dengan 50 gram tepung beras putih atau setara dengan 5 sendok makan Untuk penyedap rasanya disini aku pakai lada bubuk ataupun merica Sebanyak setengah sendok teh Secukupnya bawang putih bubuk agar lebih wangi Dan juga masukkan garam Dan juga kaldu ayam bubuk atau royko ayam secukupnya Masukkan baking powder sebanyak setengah sendok teh Kemudian semua adonan ini kita aduk-aduk Lalu tambahkan air secukupnya Sampai kekentalan yang kita inginkan Sampai jumpa di video selanjutnya Saran saya buatnya agak kental ya Dan jangan terlalu encer Kemudian langsung aja kita lelekan margarin sebanyak 50 gram Nah pastikan margarinnya dalam keadaan hangat ya Ataupun suhu ruangan jangan terlalu panas Kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata dengan baik Anju tambahkan dengan toge Secukupnya yang udah dicuci bersih Wortel ayam yang udah diparut Daun bawang yang udah diiris-iris Dan ini semua kita aduk hingga tercampur merata Setelah sudah tercampur merata seperti ini Lanjut siapkan kulit pangsi secukupnya Nah ini aku beli di pasar dengan harga yang murah meriah aja Kemudian kita potong menyamping seperti ini Membentuk segitiga Nah langsung aja kita isi seperti corong seperti ini Tidak perlu lagi membuat adonan yang khusus untuk perekat Karena ini ada adonan encernya Jadi langsung aja diambil dari adonan togeida sayurannya Dan kita isi ke dalam corong yang udah kita buat Isi sampai penuh atau 3 per 4 penuh Lakukan hal yang sama sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik ya agar matangnya merata Nah jika sudah ini teman-teman juga bisa buat dalam versi besarnya Jadi versi besarnya seperti ini Teman-teman gak perlu lagi potong menjadi dua bagian ya Jadi bisa dijual harga yang lebih tinggi Dan pastinya lebih mengenyangkan Terima kasih telah menonton! Jika sudah selesai langsung juga kita goreng ya di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga kemasan Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata Nah ini dia hasilnya super wangi, unik dan jarang sekali ada yang jual Rasanya dijamin mantul banget Kalian wajib banget ya cobain resep ini Terima kasih telah menonton!